Halo semua, terima kasih sudah bergabung. Baik, mari kita mulai. Ini adalah Pick Up Card, General Reading, Fund Reading. Jangan terlalu diambil hati. Oke. Jangan terlalu diambil. Baiklah, 1, 2, 3, silakan memilih diantaranya. Oke, kita akan coba lihat set yang pertama. Oke, mungkin ini untuk kalian yang barusan berpisah, break, atau memang sudah putus hubungan. Di sini tampaknya dia tidak terlalu merindukan kamu, bahkan mungkin boleh dibilang memang dia sudah tidak merindukan kamu. Karena mungkin sepanjang perjalanan hubungan kalian ada banyak pertengkaran, ada banyak miskomunikasi, ketidaksamaan, ketidakcocokan. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, mungkin semacam itu tidak ada kenyamanan, keharmonisan dalam hubungan. Mungkin karena itu, kalian memilih berpisah dengan entah ini dengan damai atau ini dengan keributan. Dan tampaknya yang saya baca dengan berdasar tebaran yang ada di bahan kita adalah dia, yang dia ingat hanya ketidakcocokan diantara kalian saja. Jadi, mungkin rindu itu pun sudah musnah. Untuk set yang kedua. Baik, di sini tampaknya dia pun tidak ada. Kalau saya baca di sini, dia ada perasaan rindu. Tapi, secara prosentase mungkin amat sangat kecil sekali perasaan rindu itu. Karena rindu yang dia rasa lebih ke, mungkin entah kamu, entah dia melakukan kesalahan atau semacamnya. Di sini ada satu kata maaf yang saya dapatkan. Entah dia yang ingin meminta maaf kepada kamu, atau sebaliknya, dia menunggu permintaan maaf dari kamu. Ya, ada perasaan bukan rindu, tapi menunggu. Menunggu sebuah perubahan, menunggu sebuah sikap, menunggu sebuah pernyataan, atau semacamnya. Di sini kita baca mungkin bisa ini adalah kamu, atau sebaliknya. Jadi, energi di sini bisa terpulak-balik, atau mungkin bisa juga berbaur. Oke, baik. Kita akan lihat untuk kamu yang memilih di set ketiga. Di sini tampaknya dia memang merindukan kamu. Dia ingin memiliki komitmen yang solid dengan kamu. Di mana mungkin dia secara materi pun sudah mapan. ada support, ada dukungan, mungkin untuk dia segera menikah, mungkin bisa juga seperti itu. Di sini tampaknya mungkin dia sudah lelah dengan, ya di sini dia ingin memiliki hubungan yang serius. Dia sudah lelah untuk mungkin bermain-main, ber-just for fun, ya mungkin semacam itu. Jadi, di sini dia ingin menjalin sebuah hubungan yang serius. Dia pun tampaknya mungkin sudah bisa move on dari, dari masa lalunya yang memang mungkin kurang baik, hubungan yang kurang baik di mana ada. Dia memiliki hubungan yang kurang baik di masa lalu. Dan dia mungkin sudah move on. Sekarang ini dia ingin memang menjalin hubungan yang mungkin long lasting, serius, ya semacam itu. Dan di sini memang dia merindukan kamu. Karena ini ingin memiliki hubungan yang seperti tadi sudah saya katakan. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you in the next. Selamat menikmati.